Ruti Lahu atau program rumah tidak layak unik. Dimana pada hari ini wali kota Banjarmasin baru saja melakukan pencanangan. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat siang Sobat Bipos Video. Kembali bersama saya, Franz, reporter dari Banjarmasin Post yang saat ini ingin melaporkan terkait dengan adanya program, program dari pemerintah kota Banjarmasin yaitu Ruti Lahu atau program rumah tidak layak unik. Dimana pada hari ini wali kota Banjarmasin baru saja melakukan pencanangan program Program Ruti Lahu atau juga yang dikenal dengan Bedah Rumah Dimana ada sebanyak 124 rumah warga yang akan diperbaiki dalam program Ruti Lahu pada tahun 2022 ini. Dimana yang menjadi sasaran adalah rumah warga yang tentunya sudah tidak layak unik. Seperti yang saat ini bisa dilihat, salah satunya adalah di kawasan jalan Klien B Banjarmasin, tepatnya di Gang Sederhana, dimana di lokasi ini ada setidaknya dua buah rumah yang dapat program Ruti Lahu atau Bedah Rumah untuk tahun 2022 ini. Jadi setiap rumah yang dapat bantuan dari program ini mendapatkan uang sekitar Rp24 juta yang mana akan digunakan untuk melakukan perbaikan rumah. Bisa dilihat ini adalah rumah yang sangat memprihatinkan kondisinya karena bagian dinding bahkan lantai dan juga bagian atapnya sudah lapuk. Mari kita lihat sedikit ke bagian dalam. Nah beginilah bagian dalam rumah keluarga yang ada di Jalan Klien B Gang Sederhana, Banjarmasin Selatan yang menjadi salah satu rumah yang mendapatkan bantuan rupa program Ruti Lahu atau Bedah Rumah dari Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial. Bisa lihat bagian lantai sudah habis. Dan ini terhitung sejak hari ini rumah ini pun mulai dilakukan pengerjaan. Saya lihat ini para tukang sudah mulai bekerja. Lantai sudah lantai sudah mulai bekerja. Lantai sudah mulai. Jadi di Gang Sederhana ini ada dua buah rumah yang mendapatkan bantuan program Ruti Lahu ini dan lokasinya bersampingan ini rumah pertama